Seorang remaja cantik ditemukan tak bernyawa di salah satu hotel. Semua terjadi karena salah pergaulan dan ternyata dirinya salah memilih pacar, pengangguran cemburuan, hingga akhirnya berujung permasalahan hukum. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kuningan, Cirebon, Jawa Barat. Tepatnya di tanggal 8 Juni 2024, seorang wanita ditemukan tak bernyawa di salah satu hotel Melati dengan kondisi yang tragis. Kejadian ini ditemukan oleh pegawai hotel yang mengecek. Saat itu memang sudah waktunya check out, namun ternyata tak ada keluar check out hingga akhirnya, pegawai pun mengetuk. Saat mengetuk pintu tak ada jawaban, pegawai tersebut langsung mengintip dan ternyata kaget menemukan banyak cairan di dalam kamar hotel tersebut. Pegawai tersebut langsung lapor ke atasan dan tak lama pihak dari hotel pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Saat pihak kepolisian datang ke TKP ditemani pegawai hotel, pihak kepolisian pun membongkar paksa kamar tersebut. Ditemukan seorang wanita tak bernyawa dengan kondisian tragis dan tak berbusana. Pihak kepolisian pun langsung mengamankan TKP menyelidiki kasus ini dan tak lama, membawa jasad ke rumah sakit untuk dilokon otopsi. Pihak kepolisian menyelidiki lagi TKP dengan CCTV di lingkungan tersebut. Saat check-in ke hotel tersebut memang menggunakan identitas seorang wanita. Korban wanita tersebut bernama Nur Amirah Hidayat, seorang mahasiswa yang tinggal di Jakarta, namun ternyata pihak kepolisian saat mengabari keluarganya, keluarganya tinggal di Bandung. Hasil otopsi menyebutkan kalau wanita tersebut mendapatkan penganiayaan, bahkan sebelum dianiaya, wanita tersebut pun sempat melakukan hubungan badan. Berkat kerja kelas pihak kepolisian, akhirnya pelaku pun berhasil diamankan. Pelaku seorang lelaki bernama Pajar diamankan di salah satu hotel di Jakarta saat sedang melakukan persembunyian. Pajar pun langsung dibawa ke Polis Cirebon, di sana Pajar mengakui dan menceritakan kronologis kejadian. Diamankan tanpa perlawanan dan mengakui dirinya pelakunya, Pajar pun akhirnya jujur. Di antara dirinya dengan Amirah ternyata ada hubungan, mereka berpacaran. Pajar sendiri adalah seorang pengangguran tak bekerja dan tak kuliah, sementara Nur Amirah kuliah, dulu mereka berkenalan dikenalkan salah satu teman dari Amirah. Amirah sendiri berasal dari Bandung, namun kuliah di Jakarta dan ngekos di Jakarta, sementara Pajar memang tinggal di Jakarta. Hubungan mereka berpacaran memang suka terlalu jauh, mereka pun kerap melakukan hubungan suami istri dan beberapa kali liburan keluar kota hingga menginap di hotel. Di awal hubungan mereka baik-baik saja, namun belakangan Pajar merasa Amirah berubah. Amirah mengaku dirinya sibuk kuliah, namun setelah Pajar amati, Amirah sendiri lebih sibuk di kampus karena ternyata banyak teman lelaki. Bahkan kecemburuan Pajar pun merasa kalau Amirah adalah lelaki lain. Hingga suatu hari Pajar pun merencanakan sesuatu kepada Amirah sang pacar. Saat itu Pajar mengajak Amirah jalan-jalan ke Cerebon dan Amirah pun mau. Menggunakan motor Pajar, mereka berdua jalan-jalan hingga akhirnya sampai di Cerebon. Menginap di salah satu hotel Merati, keduanya pun check-in di hotel tersebut. Sesampainya di hotel tak lama Pajar keluar dulu, mengaku ingin membeli makanan, namun ternyata Pajar membeli sarung tangan. Bahkan tanpa Amirah tahu, ternyata anak Pajar sudah membawa senjata tajam untuk menghabisi Amirah. Kembali lagi ke kamar hotel ngobrol dengan Amirah, Pajar pun bertingkah seperti biasa saja. Bahkan saat itu keduanya sempat mengobrol manis-manis, mereka pun akur dan sempat melakukan hubungan suami-istri. Saat Amirah tertidur, Pajar merasa inilah waktunya dirinya menghabisi Amirah. Pajar langsung mengeluarkan senjata tajamnya, menikam Amirah beberapa kali hingga Amirah terbangun. Mencoba melawan Pajar namun tak bisa, tenaga Amirah tak kuat hingga akhirnya Amirah pun mengembuskan napas terakhirnya. Usai melakukan aksinya kepada Amirah, Pajar pun langsung membawa harta benda milik Amirah. Ada uang, handphone dan juga emas milik Amirah, tak lama Pajar pun meninggalkan hotel tersebut. Pajar kabur ke Jakarta, Pajar pun kabur ke hotel di Jakarta, namun ternyata pihak kepolisian berhasil mengamankan Pajar. Jasad Amirah dikembalikan ke keluarganya usai dilakukan otopsi. Amirah sendiri dilakukan pemakaman di Bandung di pemakaman keluarga. Keluarga dari Amirah tak pernah menyangka dan tak tahu kalau sang anak punya pacar lelaki bernama Pajar seorang pengangguran. Bahkan teman-teman di kampus Amirah pun menyebutkan kalau Amirah tak pernah berselingkuh dan tak punya pacar di kampus. Mereka tahu Amirah berpacaran dengan Pajar dan Amirah pun tak pernah dekat dengan lelaki lain. Banyak yang mengungkapkan kalau Pajar memang sengaja menghabisi Amirah demi mengambil harta benda Amirah. Mengingat Pajar sendiri tak pernah punya bukti perselingkuhan Amirah dengan lelaki lain. Diamankan terkait permasalahan ini, menjalani beberapa kali persidangan, hingga akhirnya Pajar pun diponis 15 tahun penjara. Sementara keluarga Amirah tak mau memaafkan Pajar dan mengungkapkan 15 tahun hukuman yang sebentar untuk seorang Pajar setelah menghabisi Amirah. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.